Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel saya, di channel pribadi, kembali bersama gue Ilham ya Di video kali ini gue akan membahas tentang episode selanjutnya ya Untuk sudut pandang gue atau pendapat gue tentang produk ya Yang dimana, cara mencapai episode berapa ya Belah tau gue tuh episode berapa ya Pokoknya untuk episode selanjutnya adalah IOS C300 Mark II Yang sebelumnya kita sudah pernah bahas tentang IOS C300 Mark II ya Sekarang kita akan melanjutkan di IOS C300 Mark III ya Ini ada, gue udah lihat gue sudah melihat di Apa namanya, Ken Indonesia ya Kita akan lihat, kita akan lihat hasilnya dulu ya Hasil dari videonya gue sudah mencari-cari Kagak ada ofisialnya yang menjelaskan tentang ininya Tapi cuma dari hasil ini, Canon US, kalian lihat ya Bagaimana hasil dari Canon C300 Mark III ya Wow, detail yang dikasih ya Sangat luar biasa ya Wow, mantap Sih, sangat luar biasa ya Uhu uur uur, tu aljam ya oke asilnya detail yang didapatkan sangat kuah ya dan juga ciri khas Canon banget ya untuk warna yang dihasilkan oke oke untuk dynamic range-nya ya untuk seperti biasa ya kamera cinema ya sangat tinggi oke teman-teman ya kita akan langsung aja ke website Canon Indonesia ya di mana dijual untuk body onlinya aja guys ini dijual dengan harga 240 juta yaitu ya 200 ya 240 juta eh ini bener-bener kamera emang buat profesional pembuatan film ya sini sudah ada empat apa sih empat fitur atau empat keunggulan yang dikasih oleh Canon di sini ya C300 mark 3 ini itu adalah sensor super 35 mm-nya dengan 16 stop dynamic range ya ya udah saat masuk tinggi ya sih juga dikening poin ke-2 ada 124 fps dalam 4k raw like ini bener-bener tinggi banget ya dan format raw like ya ingat raw like 120 fps di tinggi ini loh ya untuk 4k rancangan modulnya untuk penyesuaian kamera Oke kita lanjut ya sini ada menggunakan sensor dual gain output pakai dual gain output ya sensornya sensor super 3,5 mm ya dengan 4k 120 fps for pakai raw kalau dia 2k pakai saturnya ada cropnya ya ini ya tangan lokoknya nah disini keterangan nih ya modular sensornya dia pakai 2 ya ada 35 ada 16 ya tergantung ya juga aku juga enggak paham ya nih sensor yang yang kayak gini nih Oke ini ada aksesoris yos c-mark 300 nya ada apa mount kitnya ya untuk tambahan apa buat pemakai lensa lain ternyata nih oke di sini ada expansion nya sangat bener-bener lainnya ada viewfinder juga ya terhadap ilmon kitnya juga ada ifmu ada if mount kitnya juga deh sini nah oke itu disetujui oleh Netflix ya berpacu cuma kamera cinema yos pilihan secara teknis persyaratan yang berlaku untuk perangkat perekaman di tempat tadi tetapkan oleh Netflix berarti standar Netflix ya mah c300 maktiga ini udah termasuk itu standar Netflix nih ya udah log gamma 10bit seperti Canon S Canon log 32 dan 3 c300 ya udah Oke sudah tidak deh Oke kita lihat lagi ya kamera kamera Canon nih menurut saya bentuknya benar-benar mirip di generasi mark 2 ya cuma emak dua ya cuma ini sih ah betul menarik sih ya nih aksesoris aksesorisnya aksesorisnya Oke enggak lagi Oke kita lihat di e-commerce ya di kamar tuh kayaknya jarang yang emang harus beli di ofisial Canon Indonesia ya loh dan lihat langkah video selanjutnya ya dan dimana kita jangan nih kita langsung lihat khas nih konep pembuatan video tadi ya ini pas pembuatan video tadi kita lihat tahu hasil dari coba ya hasil putih sekali ya maktiga enggak ada ya nih Canon mc300 maktiga 4k raw tes nah ini ya kan lihat hasil rauh tesnya ya dengan resolusi 2k nih gua pake ini wow dinamit range-nya sangat memukau ya penglihatan gua eh wah sih di 4k raw dengan 10bit 4k raw 100 fps nih 100 fps kali ya 100 fps dia makinnya 100 fps fps iso 800 pakai silok 2 pakai Rensa Sigma 1835 f-focaling SF jata titik 8 kanan kepikmai bagus sih tuh warna yang dihasil itu bener-bener khasnya Canon ya ken ini 4k nya ini nah ini pakai 4k 50 fps ya yang sini nih ada keterangannya di bawah ya keterangannya di bawah oke ya dari hasil dynamic range-nya nih at tinggi banget ya 4k raw ini pakai 100 fps ini yang 50 emang emang tuh kebutuhan-kebutuhan setiap scene tuh emang agak beda-beda ya guys jadi enggak selalu kita pakai frame rate yang gede itu semakin bagus ya hasilnya karena emang sesuai kebutuhan ya kalau misalnya mau ngambil slow motion yang sangat lambat ya itu kita bisa pakai FPS yang sangat tinggi ya wuhh gila gila dynamic range-nya bosku kamera cinema emang udah khasnya ya mantep wuhh gila walaupun kita nyorot ke matahari tapi kelihatan nih ya detail orang ini ya bocah tadinya bocah yang tadi udah pasti include di ada ND filter di dalam lens di dalam bodi kameranya guys jadi kita bisa pakai ND filter berat sampai berapa kali stop gitu ya kurang-kurang juga kurang detail debu debu detail pasirnya aja kelihatan pakai Sigma ya lah dia 1835 oke guys kalau kita langsung kebalik lagi kesini ya Nah dengan harga 240 juta ya kamera c300 ini menutup mat3 ini cocok banget bagi kalian ya mungkin pengusaha ya terus juga mengedepankan kualitas video atau kontennya jadi kalau misalkan kalian lebih ke quality dan hasilnya maksimal ini kamera yang cocok banget ya untuk produksi serius banget ya menurutnya serius banget karena emang udah standar Netflix juga dan berdua dengan harga segini ini worth it banget ya untuk pengusaha-pengusaha ya atau ah produksi film ini sangat cocok banget ya 240 juta coy ya lemak KMLS lemak ya c300 martri oke mungkin itu aja bisa gue sampai kepada pikir video kali ini mohon maaf banget jika ada kesalahan kata atau kekurangan informasi atau kesalahan informasi mohon kok di koreksi ya dan diingatkan di kolom komentar di bawah so gua memang baru belajar so gua memang baru belajar ya tentang kamera cinema jadi gua nggak setelah nggak terlalu detail tentang informasi tidak terlalu detail tentang informasi kamera cinema ya so terima kasih teman-teman semua semoga bermanfaat ya untuk video dan episode video episode kali ini jika teman-teman suka dengan video ini silahkan teman-teman like video ini dan jika teman-teman memiliki kritik dasaran dan pertanyaan silahkan teman-teman komen di kolom komentar di bawah dan juga jika teman-teman suka dengan channel ini silahkan teman-teman subscribe channel ini supaya channel ini bisa berkembang dengan lebih baik lagi so terima kasih teman-teman semua sampai jumpa lagi di episode selanjutnya see you you